Saudara para petani di Kediri terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membuat sumur bor demi bisa mengairi lahan pertaniannya. Hal ini dilakukan setelah aliran irigasi di lahan persawahan mengering akibat El Nino. Para petani di Kabupaten Kediri kini terpaksa menggunakan sumur bor untuk mengairi lahan persawahannya. Hal ini dilakukan lantaran aliran irigasi di area sawah mengering akibat kemarau. Para petani terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membuat sumur bor. Untuk membuat satu sumur bor lengkap dengan pompa air, para petani harus merogoh uang hingga 6 juta rupiah. Sumur bor ini dibuat untuk mengairi tanaman petani agar tidak mati. Mahalnya biaya sumur bor ini tentu membuat keuntungan yang didapatkan petani dari hasil panen menipis. Ya kalau kering, kalau kita ini banyu gilir kan gak ngatasi mas ya. Kalau lebih baik kan air pompa. Biayanya berapa Pak untuk pompa ini Pak? Pompa kira-kira kalau pompa ngebor kira-kira 5 juta 600. 5 juta 600. Untuk membuat sumurnya itu Pak ya? Ya, sama para lonya itu yang lengkap sambil sumur langsung ketuh airnya. Oke, Pak dengan biaya segitu petani nopo untung nggak Pak? Ya, kira-kira jajah pas-pasan lah Mas, pas-pasan. Tapi daripada tanam ayam hati gitu ya? Ya. Pengaruh panjang yang terjadi memang membuat tanaman para petani terancam gagal panen. Kondisi ini pun membuat harga sejumlah komoditas pangan melonjak di pasaran. Winanto Sukaja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.